Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman di video kali ini aku bikin kue kukus tradisional yang rasanya paling enak, lembut, empuk ini bikinnya sangat simple, cuman diaduk-aduk aja dan langsung dikukus teman-teman pasti bisa bikin ya nah langsung saja untuk bahannya siapkan tepung terigu disini aku pakai 300 gram atau 30 sendok makan kemudian 70 gram tepung tapioca atau 7 sendok makan lalu gula pasir disini aku pakai 12 sendok makan kalau mau manis bisa ditambah atau yang gak suka manis bisa dikurangin ya ini menurut aku pas lalu 1,4 sendok teh garam kemudian ragi instan disini aku pakai vermi pan setengah sendok makan nah ini bisa diaduk-aduk dulu biar lebih tercampur rata untuk bahan keringnya disini aku pakai susu bubuk ya ini opsional kalau misal teman-teman mau skip juga bisa aku pakai 1 saset susu bubuk dan kau lalu kita tambahkan santan ini kalau bisa pakai yang agak gental ya kita masukkan dikit-dikit sambil diaduk-aduk jadi biar lebih tercampur rata lebih mudah ngaduknya dan tentunya bisa dikira-kira ya kalau sudah tercampur rata kita tambahkan setengah sendok teh vanili lalu disini aku tambahkan kental manis putih aku pakai 1 saset ini opsional kalau misal mau di skip juga bisa lalu kita aduk kembali sampai tercampur rata jadi untuk kekentalannya kurang lebih seperti ini jadi ini gak terlalu ancer tapi agak kental kemudian ini kita diamkan ya sambil ditutup minimal 1 jam setelah didiamkan 1 jam ini bisa kita buka tutupnya dan bisa teman-teman lihat ini sangat mengembang ya jadi mengembang 2 kali lipat bisa kita aduk-aduk dulu selanjutnya untuk adonannya ini kita bagi jadi 2 nah disini untuk adonan yang satunya aku tambahkan perasa maca 1 sendok teh atau secukupnya untuk perasa ini opsional teman-teman bisa pakai perasa yang lain misal perasa pandan atau coklat atau yang lain tapi menurut aku pakai perasa maca ini cocok banget atau bisa juga pakai perasa pandan ya itu juga enak nah biar lebih cantik warnanya aku tambahkan 2 tetes pewarna hijau aduk kembali sampai tercampur rata selanjutnya siapkan loyang jangan lupa diolesin dengan sedikit minyak jadi biar nanti gak nempel ya dan lebih mudah tentunya waktu dikeluarkan dari loyang lalu langsung aja kita tuang adonannya sebelumnya jangan lupa ya untuk memanaskan kukusan ini bisa kita bentuk motif ya jadi biar lebih cantik selanjutnya bisa langsung kita kukus sebelumnya disini udah aku panaskan kukusan ini udah panas jadi bisa langsung kita kukus dan tutup kukusannya kita beri lapisan kain agar uap airnya itu tidak menetes ke bawah atau ke adonan kita kukus 30 menit sambil menunggu dikukus sekarang kita siapkan kelapa parut disini aku pakai setengah butir atau secukupnya kita beri sedikit garam ya sedikit aja kurang lebih 1,4 sendok teh lalu kita tambahkan daun pandan 1 lembar jadi biar lebih harum aromanya aduk sampai rata kalau udah bisa kita sisihkan selanjutnya ini untuk kuenya udah matang ya setelah 30 menit ini langsung kita angkat dan nanti setelah diangkat diamkan hingga dingin sekarang lanjut langsung kita kukus ya untuk kelapa parutnya ini sebentar aja kurang lebih 10 menit ini biar gak cepet basi aja ya biar lebih awet tahan lama kita kukus 10 menit setelah 10 menit ini udah cukup langsung kita angkat oke teman-teman ini untuk kue apem kukusnya udah dingin udah gak terlalu panas sekarang bisa kita keluarkan dari loyang bisa teman-teman lihat ini gak nempel sama sekali ya di loyang hasilnya sangat cantik bagus banget sekarang langsung aja kita potong-potong ukurannya sesuai selera jadi kue ini kalau di daerah aku namanya kue apem kukus cuma disini aku modifikasi ya aku beri tambahan perasa macah biar lebih kekinian lebih cantik mungkin di daerah teman-teman namanya lain bisa langsung komen di bawah ya ini kita potongnya sesuai selera aja ukurannya nah ini misal kalau dibuat untuk ide jualan teman-teman bisa kemas pakai plastik OPP seperti ini tinggal kita tambahin ya dengan kelapa parutnya disini aku tambahin stiker thank you jadi biar lebih cantik dan tentunya menambah nilai jual ya kalau misal dijual di kemas seperti ini teman-teman bisa jual perpikisnya dengan harga Rp. 2.000 atau Rp. 2.500 atau bisa juga Rp. 3.000 jadi disesuaikan di daerah masing-masing dan untuk ngemasnya teman-teman juga bisa pakai kotak plastik atau tin wall bisa isi 5-6 atasnya tinggal beri tambahan kelapa parut jadi kalau pakai kotak plastik atau tin wall seperti ini teman-teman bisa jual dengan harga Rp. 10.000 sampai Rp. 15.000 jadi disesuaikan di daerah masing-masing apalagi kita tambahin dengan stiker thank you ini tentunya lebih menambah nilai jual karena lebih cantik sekarang bisa kita coba untuk teksturnya ini benar-benar lembut menul-menul empuk rasanya enak banget manisnya pas manis guri gitu menurut aku pakai perasa macah ini benar-benar cocok banget enak banget apalagi kita makannya pakai kelapa parut sangat cocok pas ini benar-benar enak lembut manisnya pas jadi manis guri gitu guri dari kelapa dan santannya sangat recommended buat ide jualan atau cemilan ya jangan lupa cobain di rumah selamat menikmati selamat menikmati